Halo Sobat Fresh Garden, kita ketemu lagi ya Semoga Anda selalu sukses, sehat, dan bahagia Video ini saya buat karena rasa keingin tahuan saya Dan mungkin akan menjawab rasa keingin tahuan Anda juga Berapa sih pH dari cairan-cairan yang ada di depan kita ini? Ya betul, hari ini kita akan mengukur pH beberapa cairan ini Kenapa kita harus mengukur pH? Menurut buku ini, Homebrewed Vinegar Artinya cuka-cuka yang dibuat di rumah Sebenarnya mengukur cuka itu hanya akan memberi perasaan lega Perasaan, oh cuka saya sudah selesai Kalau cuka itu dibuat dengan benar Hasil akhirnya pasti memiliki pH yang tepat ya Tidak perlu diukur pun tidak ada masalah Nah, di sini di buku ini disebutkan Ada dua cara mengukur keberhasilan Atau ketuntasan cuka yang kita buat ya Selain tes rasa Tes rasa itu yang pertama Tetapi untuk misalnya melihat Ini sudah jadi atau belum sih cuka saya Ini ada dua yang bisa kita ukur Yang pertama adalah persentase dari Atau kadar asam yang ada di cuka kita Dan yang kedua adalah pH-nya pH itu singkatan dari Power of Hydrogen Nah, persentase asam itu kita tidak bisa mengukurnya sendiri ya Kita harus dibawa ke lab Teknisi lab kimia yang bisa melakukannya Mengukurnya dengan metode titrasi Maka kalau kita membuat cuka rumahan Paling banter kita akan memeriksa pH-nya saja Power of Hydrogen-nya saja Nah, seperti kita tahu Scale-nya adalah dari 0 sampai 14 ya 7 itu netral 6,5 sampai 7 itu netral ya Untuk air itu biasanya pH-nya sekitar segitu Nah, sekarang hari ini kita akan ukur pH cuka kita Cuka, apple cider vinegar Itu rata-rata antara 3 sampai 3,5 Tapi bisa juga sampai 4 Nah, ketika pH-nya mendekati normal Mendekati 6 sampai 7 Itu sebenarnya semakin besar ya Semakin besar angkanya Itu sebenarnya kurang ideal untuk cuka Karena pH atau kadar keasaman itulah Yang sebenarnya akan menjadi pengawet Dari cuka kita Karena asam sangat asam Lingkungannya Maka mikroba tidak bisa tumbuh di situ Maka Ngetas pH itu juga Ada fungsinya ya Walaupun tidak Tidak penting-penting banget Kalau Anda tidak punya alatnya Tidak apa-apa Kalau rasanya sudah enak Prosesnya sudah benar Maka insya Allah Cuka kita juga sudah jadi Nah, hari ini Saya tidak hanya akan mengukur cuka ya Saya juga akan coba mengukur Satu cairan yang Sering kita buat untuk rumah tangga kita Yaitu ekoenzim Karena memang Sering ditanyakan Bu, ekoenzim itu pH-nya berapa ya Sering ada yang bertanya Supaya kita bisa jawab aja Kalau ada yang bertanya Pertama kita akan tuang-tuang ya Cairan-cairan yang kita punya Ke gelas-gelas ukur Di sini yang sudah saya siapkan adalah Ekoenzim menggunakan gula merah tebu Atau GMT Yang sudah berusia di atas 6 bulan Lalu cuka apel yang videonya kemarin saya tayangkan Dibuat menggunakan gula pasir Berikutnya Cuka nanas Buatan rumahan juga Buatan saya Beberapa bulan yang lalu Menggunakan gula pasir juga Dan yang terakhir Cuka beras merah Atau beras coklat ya Brown rice vinegar Yang saya beli di toko ya Jadi buatan pabrik besar Wah hujan Ini kita siapkan air Untuk membilas alat ini Setiap kali sesudah kita gunakan Saya gunakan ini air bersih Dan banyak Lalu selain dibilas Kita juga nanti akan langsung lap Jadi setiap kali kita mengukur satu Cairan Kemudian kita bilas Pakai air Lalu kita lap bersih Sebelum rindah kecairan berikutnya Hari ini saya akan gunakan Dua alat ukur ya Alat ukur yang Seperti ini Strip Paper strip seperti ini Ini konon Akurasinya kurang Tapi memadailah ya Untuk kalau keperluan homemade aja Yang ini Dia lebih Itu lebih akurat Jadi kita akan coba nanti Apakah benar ada perbedaannya atau tidak Nanti kita akan buat cara tanya disini Kita akan mulai dengan Kontrol Kontrolnya dulu Yaitu Cuka yang terbuat dari Yang dibuat oleh pabrik ya Kita akan lihat Kita gunakan ini Kita ambil sedikit Lalu kita celupkan Sedikit saja seperti ini Ya Lalu kita cocokkan Kayaknya di angka Antara dua dan tiga ya Antara dua dan tiga Kalau disini Ini agak lebih gelap Kalau dua Ini agak lebih mudah Tengah-tengah Jadi mungkin dua setengah Kemungkinan ini dua setengah ya Kita akan taruh disini Oke Kemudian Kita akan cek juga Dengan ini Alat pH-nya ya Kita akan masukkan Pastikan sensornya Di bawah terendam Butuh waktu Sampai hitungannya Tidak bergerak Masih bergerak Ini kelemahan Ini apa Dia akurat sekali Tapi kelemahannya adalah Dia lama sekali mengukurnya Tidak nyampe-nyampe Jadi kita harus sabar Nungguin Ini sudah beberapa menit ya Di angka 26 269 267 Jadi Ternyata Lumayan akurat juga Ini Stripnya Kita tadi kan Kalau dilihat dari strip Memang saya bilang tadi Antara 2 dan 3 Dan ternyata Menurut perhitungan ini Walaupun dia belum berhenti Saya pikir dia tidak akan Sampai turun di bawah 2 Karena ini sudah agak lama Jaraknya Jalannya lama Tidak cepat pindahnya Jadi pasti Kisarannya di 25 26 Seperti itu Oke karena lama Kita ambil Kesimpulan aja ya Kemungkinan besar Memang di Angka 2 setengahan Untuk Cuka Beras 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 coklat ya Brown rice vinegar Buatan pabrik Jadi ini yang akan kita gunakan Sebagai Patokan Masih di angka 257 Oke Ini sudah Sudah lama Jadi Perubahan angkanya itu Sudah lama Jadi Saya pikir Angkanya di sekitar itu Oke Sekarang kita Akan cuci Alat ukurnya Dan kita akan pindah ke Cuka selanjutnya Setiap kali Habis cuci Saya akan Ganti airnya Supaya Airnya benar-benar Tawar Dan tidak terpengaruh Oleh Cuka sebelumnya Oke Kita bersihkan Sampai kering Sekarang kita akan Ukur Cuka nanas Homemade Yang menggunakan Gula pasir Ini angkanya Kayaknya sesuai Dengan tiga Ya Tiga Kemungkinan PH Cuka nanas Rumahan ini Ada di angka Tiga Oh iya Ini tadi Saya tulis ya Pengukuran terakhir Tadi 2 2,54 Tadi terakhir Oke Ini perhitungan saya Tiga Sekarang kita akan Masukkan Yang sudah kita bersihkan Disini Dan kita ukur Oh iya Sampai turun Di bawah Tiga kok Bagus kan Berarti Cuka nanasnya Kualitasnya Tidak kalah Dengan Cuka pabrikan Karena biasanya Yang Yang membuat Cuka rumahan itu Kurang awet Adalah Keasamanya Tidak memadai Dan karena Keasamanya Tidak memadai Dia mudah Dikontaminasi Oleh mikroba Apalagi Kalau Penyimpanannya Tidak benar Tutupnya Tidak rapat Yang membuat Mikroba Sulit hidup Di dalam Cuka Dan membuat Cuka itu Awet Dan Seperti pengawetnya Itu adalah Keasamanya Jadi kalau Keasamanya itu Bisa di bawah Tiga Maka itu Bagus Oke Ini juga Nanas Humit kita Sudah mencapai 2,8 Dan sudah mulai Memelan Jadi Seperti yang Cuka pabrik Tadi Kalau sudah Memelan Biasanya Angkanya Di sekitar Sekitar Situ saja Sudah Perubahan Angkanya Tidak cepat Jadi Kita anggap Ya Paling di sekitar Ini 2,8 Nah Itu kan 4,5,4,5 Balik Berarti sekitar itu 2,8,4 Oke Kita angkat Kita cuci Lalu airnya Akan saya Ganti lagi Kita akan Carat 2,8,4 Sekarang kita Akan lanjut Ke cuka Apel kita Kita Keringkan dulu Dengan Tisu Baru Digetok-getok Sehingga Air yang Menyelip Bisa keluar Sekarang Cuka Apel Homemade Gula pasir Kita mulai Dengan Kertas strip Dulu Ah Ini juga Sama ya Tuh 3 Diangkat 3 Oke Sekarang Kita akan Ukur Dengan Ini Tuh Kalau Perpindahannya Cepat Maka Berarti Masih Jauh Dari Tujuannya Nih Cepat Kan 8 6 5 4 Kita cepat Tapi Nanti Kalau Sudah Tercapai Angkanya Sebenarnya Itu Perubahannya Akan Lambat Sekali Oke Saya Anggap Ini Adalah Cuka Apel Kita Dan Dia Juga Ada Di Bawah 3 Oke Karena Ini Sudah Lama Dan Angkanya Sudah Melambat Tuh Ya 81 Terus Naik 80 Terus Naik Lagi 81 Jadi Dia Sudah Mulai Menentukan Ini Oke Kita Cuci Lagi Dan Yang Terakhir Kita Akan Gunakan Untuk Mengukur Ekoenzim Ini Ekoenzim Yang Sudah Berusia Di atas 6 Bulan Saya Tidak Punya Ekoenzim Yang Baru Panen Nanti Kalau Pas Ada Yang Panen Saya Akan Buatkan Videonya Mengukur Ekoenzim Yang Baru Panen Itu pH Berapa Hanya Rasa Ingin Tawa Curious Ekoenzim Ekoenzim Selama Baunya Bagus Baunya Enak Segar Dan Tampilannya Bagus Tidak Ada Tumbuh Jamur Yang Jamur Yang Jelek Jamur Yang Bukan Jamur Tepung Jamur Yang Utuh Mengapung Di atasnya Itu Bahaya Apalagi Yang Warnanya Hitam Macem Macem Bahaya Nah Selama Tidak Ada Hal Yang Membahayakan Tadi Dan Baunya Harum Maka Tidak Diukur pH Pun Kita Tau Bahwa Ekoenzim Kita Berhasil Tapi Sekarang Kita Akan Coba Lihat Ini pH Mana Tadi Oke Dia Lebih Kayaknya Lebih Ke Ini Lebih Ke Empat Jadi Antara Tiga Dan Empat Lebih Kekuningan Tuh Nah Ya Itu Ekoenzim Tapi Memang Ekoenzim Bukan Cuka Jadi Wajar Kalau Dia Tidak Akan Seasam Cuka Oke Ini Kita Taruh Nah Ini Tadi Kita Berhenti Di Angka 280 Ini 280 Oke Sekarang Ekoenzimnya Sekarang Kita Lihat Angka Pastinya Dengan Alat Ini Oke Ini Lama Tidak Turun Turun Jadi Kemungkinan Besar Adalah Di Angka 2 90 Oke Demikian Ya Teman Teman Ya 2 90 Sip Jadi Mendekati 3 Video Ini Dipuat Sebenarnya Hanya Untuk Memenuhi Rasa Keingin Tahuan Atau Curiosity Kita Rasa Keingin Tahuan Memiliki Manfaat Yang Baik Untuk Kita Membuat Pikiran Kita Itu Akan Selalu Terus Tertantang Membuka Banyak Cakra Wala Pengetahuan Baru Selama Kita Mampu Merumuskan Hipotesis Dari Apa Yang Kita Ingin Tahu Kemudian Mencari Jawabannya Nah Ini Muter Muter Aja Di 288 288 288 Berarti Angkanya Disitu Tadi Sekitar 290 288 Demikian Uji Coba Tes PH Dari Beragam Cuka Dan Eko Enzim Kami Tentu Saja Uji Coba Ini Menggunakan Standar Rumahan Menggunakan Peralatan Seadanya Tidak Seperti Di Laboratorium Jadi Kalau Hasilnya Kurang Akurat Mohon Dimaklumi Dari Yang Barusan Kita Tunjukkan Terlihat Bahwa Cuka Produksi Dengan Peralatan Dan Metode Standar Di Pabrik Juga Karena Biasanya Cuka Pabrikan Ini Sudah Dipasteurisasi Sehingga Sudah Tidak Ada Lagi Mikroba Yang Hidup Di Dalamnya Yang Akan Melanjutkan Proses Fermentasi Sementara Pada Cuka Homemade Yang Kita Biasanya Sebut Living Vinegar Itu Mikrobanya Masih Ada Masih Hidup Di Dalamnya Jadi Yang Kita Harus Pastikan Penyimpanan Cuka Cuka Homemade Ini Agar Kedap Udara Sehingga Mikroba Mikroba Yang Masih Hidup Di Dalam Cairan Cuka Tersebut Bisa Dorman Jangan Sampai Dia Terbangun Lalu Melanjutkan Mengolah Cukanya Sehingga Makin Lama Rasa Asam Makin Habis Jadi Ini Teman 254 Untuk Cuka Dari Toko Cuka Dari Pabrik Cuka Homemade Tidak Berbeda Jauh Di Bawah Tiga Keren Toh Tidak Serendah Cuka Terima Kasih Sudah Dengan Setia Menunggu Percobaan Saya Selesai Dan Semoga Video Ini Memberikan Manfaat Untuk Anda Dan Kita Semua